oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore ataupun malam kembali lagi di channel SMK Arsitek channelnya para calon arsitek dan grafter ya di kesempatan kali ini SMK Arsitek akan memberikan ilmu tentang tutorial settingan awal bagi para pemula yang baru belajar otocad disini saya akan berbagi ya dan terlihat dan seperti yang terlihat pada layar komputer ya saya menggunakan otocad dari muna 15 sorry teman-teman lagi aduk interface-nya seperti ini ya sebelum kita masukin bekerja dan sini ada get started ada template nah di template ini kita akan memilih acat iso dwt Kenapa karena acat iso dwt ini satuan ukuran yang kita gunakan di Indonesia yang biasa digunakan oleh para drafter dan asetek di Indonesia ya nah karena kita menggunakan satuan cm atau mm dan m kalau kita milih yang lainnya disini dia menggunakan sistem imperial atau fit atau fit atau inching nah kita langsung saja disini ada ada dua sih sebenarnya acat iso dwt sama arsitektur metric arsitektur arsitektural metric sesuai banget ya Allah acat is jadi kita langsung klik saja asat iso dwt otomatis dia akan memasuki interface otocad teman-teman nah seperti ini ya lembar saya kerja otocad teman-teman untuk 2015 untuk 2020 sepertinya tidak jauh berbeda 2020 ataupun 2021 kenapa saya disini guna menggunakan 2015 walaupun ini udah tahun 2021 otocad 2015 masih menurut saya masih termasuk bagus dan dia mempermudah para pengguna otocad karena tergantung dari laptop kita juga sih kalau misalnya laptop kita biasa-biasanya standar misalnya Core i2 atau Core i3 Core 2015 kayaknya agak berat ataupun 2020 jadi ini karena laptop saya juga nggak terlalu bagus jadi saya menggunakan 2015 bahkan teman-teman saya masih ada yang juga menggunakan otocad 2007 ataupun 2010 jadi kita langsung saja ya yang pertama untuk setting in awal kita masuk ke option menu option jadi teman-teman silakan ketik di keyboard op kemudian spasi atau enter disini akan tampil ada akan keluar tampilan seperti ini teman-teman jadi kita masuk ke menu display di display ini di bagian color color warna color bukan color color nah disini colornya dia uniform background ini dia bisa diganti warnanya disini kayaknya warnanya abu-abu deh nah kalau teman-teman suka warna putih teman-teman bisa klik sini tinggal warnanya putih kan tinggal apply otomatis dia langsung jadi warna putih tapi saya tidak terlalu suka warna putih teman-teman saya terasa silau gitu warna putih jadi saya ganti dengan warna hitam kembali lagi ke option kita pilih color dan kita ganti warna black kemudian kita apply ya kemudian kemudian kita balik lagi color nah kemudian kita ganti yang crosshair crosshair ini yang tanda panah ini teman-teman ini crosshair ini nah disini dia bawaan dari otokannya warna putih kalau saya pribadi saya suka warna biru tapi untuk menggambar saya mungkin pakai warna merah saja ini seperti main game kan dia tanda kayak main game tembak-tembakan tuh kan pas tanda panahnya tuh warna merah kita apply coba di ke color untuk yang lainnya saya tidak terlalu rubah-rubah jadi saya mengikuti dari bawaan otoket jadi teman-teman kalau teman-teman mau explore secara asli bisa saja tinggal di klik-klik saya nanti dirubah-rubah kalau misalnya di mau dirubah kembali seperti semua tinggal di restore aja teman-teman restore-restore-restore kemudian kita cancel di crosshair size disini dia panjangnya 5 jadi saya lebih suka dia panjangnya 100 tak terhingga teman-teman kalau misalnya kita play kita ok otomatis dia akan tuh panjangnya panjang banget nih jadi saya lebih suka seperti ini teman-teman kemudian kita kembali lagi ke ok spasi kita menuju ke open and save nah disini saya open and save nya 2007 kenapa enggak 2004-2002 karena menurut saya untuk tahun 2020 ini yang masih pakai itu 2007 dia masih standar lah walaupun dia jadu tapi masih masih bisa dipakai untuk cepat gambar tergantung spesifikasinya karena teman saya juga ada yang masih menggunakan 2007 ataupun 2010 di 2015 ini dia simpenannya paling kecil berarti dia 2015 sama 2013 disini saya pakai 27 terserah teman-teman bebas karena gelap menggambar biasanya kita kan ada yang ngetim ada juga yang individu kalau misalnya kita ngetim sebaiknya kita taruh saja 2007 karena kita nggak tahu kawan kita dia menggunakan otocad berapa takutnya dia akan kelabakan kalau misalnya kita otocad nya 2012 sedangkan dia makanya 2007 dan sistem simpen kita 2015 atau 2013 itu nggak bakal bisa kebuka di otocad 2007 ataupun 2008 ataupun 2010 teman-teman kalau misalnya kita simpennya 2013 jadi lebih baiknya kita simpan ke otocad 2007 oke kemudian kita lanjut ke plot and publish plot and publish ini disini saya menggunakan dwg2pdf ya dwg2pdf begini aja dan kita lari ke sistem ya di graphic performance di graphic performance ini dia udah terkoneksi teman-teman kalau misalnya disini masih off teman-teman langsung di on-kan saja biar dia lebih ringan ketika kita menggunakan otocad kita oke kemudian kita lanjut ke user preference nah disini karena saya menggunakan cm saya lebih nyaman di cm ya jadi klik cm kalau teman-teman sukanya dimeter dimeter saja jadi dalam menggambar otocad ini kita harus terus ya dari kita sendiri yang gambar kita mau pakai satuan apa gitu kalau misalnya cm berarti gambar kita cm terus sampai selesai gambarnya gak bisa berubah-berubah misalnya pertama mm kita langsung gambar yang apanya gini-gini ribet ntar pokoknya satuan yang kita gunakan cm dan seterusnya itu sampai selesai kita masih tetap cm untuk drafting kita pakai bawaan dari otocad saja ya ini udah ini udah dari bawaan otocad perturut size untuk snapnya teman-teman nanti saya bakal jelasin ini snapnya ntar di bagian objek snap 3D modeling kita tidak terlalu mempusingkannya bawaan otocad saja karena tidak menggunakan 3D modeling kita kemudian selection nah disini selection ini dia crosshair yang tadi ini teman-teman misalnya kita ini gedein full in ini juga kita full in nanti dia akan berubah di bagian crosshairnya nah itu langsung gede banget ya ini kurang nyaman kalau terlalu besar jadi kita kembalikan seperti semula seperti bawaan otocad saja kita kecilkan kembali segini saja lah segini ini juga segini sih sepertinya di profile dan online kita tidak terlalu mutik-mutiknya kemudian apply dan ok sekarang kita menuju ke bagian objek snap ini objek snap nah ini objek snap ini di bagian objek snap ini kita checklist semua teman-teman kalau misalnya ada yang belum checklist kayak gini diharapkan di checklist semua karena ini yang luar mudah kita dalam menggambar otocad untuk snap and grid saya tidak terlalu memusingkannya kemudian polar tidak terlalu kalau polar ini sih sepertinya untuk membantu kita dalam menggambar sih dia sama kayak ini juga sih kayak auto juga tapi dia fungsinya kalau misalnya saya kris ya saya belikan contohnya seperti ini kita ketik L atau line pasi kita klik ya nah dia akan keluar tanda garis warna hijau nih ya garis hijau putus-putus nah dia seperti ada di gas bantu ini seperti ini ya polarnya ini dia disini juga nih polar trackingnya nih kalau misalnya dia 45 derajat dia otomatis dia garisnya kan 45 derajat menunggu di atas saya contohkan seperti ini gak pakai ukuran ya langsung saya ke arah ke atas tuh 45 derajat ya tuh kemudian kita coba pakai derajat test tuh 45 derajat teman-teman ya kita close kita close kita close kita kembali lagi ke objek snap 3D objek gak dia gak harus dia ini semua biarin aja karena kita tidak menggunakan ini ini 3D enable dimension tidak usah enable pointer input setting ini nanti bakal kita bahas di video selanjutnya ya tentang polar kartesi kemudian close ini dynamic form ini ini untuk size keterangan ukuran panjang ataupun derajat dari garisnya informasinya nih besar atau kecil jadi saya bawaannya segini disi tumpuan transparansinya ini transparansi dari garis ini kotaknya nih ini dibuat nol aja karena tidak terlalu mengganggu seperti banot rocket untuk quicknya tidak usah ini dipusingkan udah seperti ini aja kita oke kemudian selanjutnya kita lari ke dimension style teman-teman bisa ketika di keyboard D kemudian spasi atau enter nah dimension style ini fungsinya untuk menggaris untuk memberi keterangan ukuran teman-teman untuk garis yang kita gambar seperti dna kemudian disini saya akan buat oh iya seperti ini ya kemudian kita buat baru new acar copy of iso 2005 kemudian nah seperti ini ya nah teman-teman bisa ngikutin saya disini by block ini color dari ukuran huruf ini keterangan ukuran ini jadi saya menggunakan warna kuning oh bukan sorry ini dia di texting lupa saya sorry jadi ini garis ini ya warna kuning berubah tuh ya kelihatannya kemudian ini kita ubah jadi warna kuning juga otomatis berubah disini kita titik 38 teman-teman ya titik 38 kemudian disini dibuat 10 disini dibuat 10 kemudian kita lari ke simbol ini disini dibuat 15 disini dibuat 9 sini disini dibuat 2 tetepnya kemudian disini dibuat iso ini center horizontal kemudian di feednya textnya kita buat 25 ya teksnya dibuat 25 kemudian untuk feednya ini dihilangkan draw dimline between primary unit nya PSN nya kita buat 0 saja ini seperti ini teman-teman trailingnya kita ilangkan checklistnya ini dia 5 degrees kembali ke teks ya di teks ini nah garis yang ini kita lihat kita turunkan coba kita naikkan kalau kita turunkan saja ya oh lama banget ini fungsinya untuk ini sih biar enggak tahu ini wow dia jangan sendiri teman-teman karena kita terlalu banyak emang kliknya coba kita buat satu ya titik 2 oh sepertinya masih belum berubah coba kita buat 5 oh ini udah agak jarang nih kalau kita buat 10 coba tuh ya agak agak mundur ya biar enggak ini jadi kita buat saja 8 lah oke saya ulangi lagi teman-teman ya di bagian ini lines ini 0.3 0.38 ini 10 10 warna kuning-kuning simbol row 15 ini 0.09 brick size 2 kemudian 1.545 press ding dimension text teksnya ini standar by block ini kita ganti warna kuning kuning semua warna merah merah deh ini sudah sudah speed oke sepertinya oke sudah oke semua kemudian kita oke nah ini kita ganti rename ini sudah nge-block ya kita rename aja belajar kita sedang belajar ya kemudian kita set current close nah disini akan mencontohkan simple cara penggunakan line sama ukurannya kita ketik line disini ya ini masih aktif kita kemudian kita buat contoh 5.5.000 5.000 enter kemudian kita pakai linear ini klik disini nah itu dia keluar kemudian keluar nah keluar di 5.000 teman teman nah kalau misalnya ini kurang gede kurang kecil ya kembali lagi ke ini gede modify text nya diperbesarkan lagi text kita buat 30 oke plus dia agak lebih besar dikit sih tambah dikit mungkin itu aja teman temannya untuk video kali ini untuk pembahasan dari option drafting setting object map drawing units dimension style mungkin itu aja teman teman ya untuk video kali ini bila teman teman suka video ini silahkan like komen dan subscribe dan bila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya salam marsitech selamat menikmati selamat menikmati ��angan